Ya Allah Suaranya itu guys asli Jadi kayak mengingatkan saya itu sama kampung halaman saya Kalau malam masa-masa dulu, masa-masa kecil dulu Itu suasana seperti ini guys Nah seperti inilah suasana Hari Raya Aidilfitri yang ada di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dalam hidup Allah SWT Dijauwakan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Gimana nih masih lebaran ya disana Disini udah seperti biasa guys Seperti normal 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 Seperti gak ada apa-apa gitu guys ya Kayak gak lebaran gitu Kayak udah biasa aja gitu guys Jadi ya Alhamdulillah ya Berbeda setiap negara tradisinya Terutama istilahnya di negeri jiran kita Yaitu di Malaysia seperti itu Dan disini guys kita akan reaksi Sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Dan ini dari channel Mas Toha Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Kepada Mas Toha channel ya guys ya Biar di kampung meriahnya Hari Raya Aidilfitri Ya kan di Malaysia Ini baru upload satu hari yang lalu loh Wow amazing banget Masih ada ya Padahal ini udah tanggal 6 Wow ini tanggal 6 berarti setengah bulan Hampir setengah bulan ya 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yap Masih ya 15 hari 14 harian lah Dari lebaran Ataupun dari hari raya Tapi disana masih ya Ada open house Ataupun apa Saya kurang tau juga guys ya Jom kita tengok videonya guys Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Karena hari raya Aidilfitri di Malaysia ini sebulan Dan Alhamdulillah Hari ini Kok hari ini Malam hari ini Dapat jemputan Open house Rumah terbuka Bang kok gelap-gelapan lagi ngapain Ini sekarang berada di dalam kereta Karena keretanya itu gak ada lampunya Jadi maaf gelap-gelapan Yang penting bukan pacaran Karena hari ini Mau merayakan Hari raya Aidilfitri Seperti apa Suasananya Kebetulan Hari ini saya berada di perkampungan Kalau kemarin kan di bandar Sekarang suasana perkampungan Nah seperti apa Suasana hari raya Aidilfitri Yang ada di perkampungan Malaysia Mari kita simak videonya Semoga teman-teman juga bisa merasakan Suasananya ya Dan semoga terlihat dengan video ini Bismillahirrahmanirrahim Semoga selamat dalam perjalanan Di depan saya ini Ada sebuah mobil polisi Yang sedang berpatroli Walaupun di perkampungan Namun mobil polisi ini Sering melakukan patroli Setiap malamnya Itu yang saya sering lihat Di Malaysia Sangat bagus ya Sebagai orang luar Saya sangat salut terhadap Polisi yang ada di Malaysia Karena benar-benar Menjaga keamanan warganya Dengan adanya mobil polisi Yang selalu berpatroli Di perkampungan Tentunya warga Akan semakin nyaman Kalau di kampung halaman saya Soal patroli polisi itu Jarang ya Kecuali kalau ada Kasus besar Kira-kira seperti itu Betul Nah seperti inilah Suasana Sebentar Jadi kalau di Malaysia Kalau kita lihat Ada patroli polisi Tapi kalau di sini itu Biasanya ada Pos jaga Pos jaga itu Setiap istilahnya Kampung Mesti ada Seperti itu Macam Satpam Security Macam itu Dan juga Pos kamling Seperti itu Jadi untuk keamanan juga Seperti itu Dan Bagus sih Kalau saya lihat Ada polisinya Yang bekerja Siang malam Untuk menjaga Untuk istilahnya Mengamankan Seperti itu Sangat bagus sekali Kalau di kampung-kampung Di Indonesia itu Lebih ke Ya kata Mas Toha tadi Kalau ada Masalah besar Baru dia patroli Seperti itu guys Yang ada di Malaysia Meskipun Hari Raya sudah Dapat Seminggu lebih Namun Hari Raya di Malaysia ini Masih rame Masih seronok ya Kata sahabat saya Hari ini Ada acara marhaban Walaupun sudah Rayanya seminggu lebih Namun Di Malaysia ini Raya Masih rame ya Satu bulan full Dirayakan Kira-kira seperti itulah Kalau di kampung Satu bulan ya Walaupun berada Di sebuah perkampungan Namun Saya jarang sekali Melihat Jalanan Yang ada di Malaysia Itu rusak parah Jarang sekali melihatnya ya Ada sih yang rusak Namun Tidak Begitu parah ya Paling cuman Berlubang Sikit-sikit saja Ini masjid Rumah sahabat saya ini Memang agak Itu ya Masuk dalam Ke sebuah perkampungan Namun Tidak usah khawatir Untuk akses jalan Yang ada di Malaysia ini Benar-benar Sangat halus Dan mulus Tanpa ada yang Berlubang Padahal Ini adalah Jalanan Yang berada Di sebuah perkampungan Bukan jalanan yang besar ya Lihat sendiri Jarang sekali Jalan di sini itu Berlubang-lubang Setelah menemuh Perjalanan yang Sangat Panjang sekali Akhirnya Aku sampai Di rumah Sahabat saya Seperti inilah Suasana Rumah Yang ada Di perkampungan Malaysia Rumahnya masih Jarang-jarang ya Jadi Tidak terlalu padat Berbeda dengan Kampung halaman saya Rumahnya sangat padat Belakang Depan rumah Semuanya ada rumah Alhamdulillah Sudah sampai Di rumah Sahabat saya Dan ini berada Di suasana Perkampungan Nah dari Kejauhan Saya mendengar Ada acara Mengaji di masjid ya Memang rumahnya ini Dekat dengan masjid Seperti Suasana di kampung Halaman saya sendiri ya Jadi Teringat kampung Halaman saya Belum bisa balik kampung Dan belum bisa beraya Di kampung Halaman Tercintaku Sedih sih Tapi Saya mencoba untuk Menghiburkan Diri saya sendiri Dan saya anggap ini Serasa di kampung Saya sendiri Supaya Hati saya Menjadi tidak sedih Sudah 4 tahun Belum bisa berkumpul Dengan keluarga Dan belum bisa Merayakan hari raya Aidilfitri Bersama-sama Keluarga Sanak family Yang ada di kampungku Di dapur Ada ibu-ibu Yang sedang Mempersiapkan Makanan ya Untuk jamuan Para tetamu Yang akan datang Karena Malam hari ini Kata sahabat saya Ada acara Marhaban Jadi Buat sahabatku Yang belum pernah Melihat suasana Hari raya Aidilfitri Yang ada di Malaysia Silahkan Tonton video ini Supaya sahabatku Juga tahu Nah Disini juga ada Sebuah makanan Yang sudah dipersiapkan Juga ya Untuk alat Transportasi Di Malaysia Itu lebih memilih Mobil atau Kereta Kalau di Indonesia Lebih memilih Motor Dan hari ini Saya juga Membantu Sahabat saya ini Untuk mempersiapkan Meja kursi Saya persiapkan Untuk para tetamu Dan juga Menyiapkan Makanan-makanan kecil Untuk dibawa keluar Seperti inilah Suasana Hari raya Aidilfitri Yang ada di Malaysia Walaupun sudah Lewat seminggu lebih Namun Acara Hari raya Aidilfitri Yang ada di Malaysia Ini Memang Sangat Seronok Dan sangat Meriah Sekali ya Satu bulan Full katanya Akan dimeriakan Hari raya Aidilfitri Jadi buat sahabatku Tonton terus videonya Supaya sahabatku Juga bisa melihat Informasi Yang ada Di Malaysia Alhamdulillah Hari ini juga ada Makan bakwan Ini Bakwan khas Mana ini Khas Jawa Malaysia Bismillahirrahmanirrahim Oh enak Hari ini saya Tutankan awal Untuk tolong-tolong Sahabat saya Mempersiapkan Itu ya Jamuan-jamuan Makan-makanan ya Jadi malam hari ini Ada halal bihalal Kalau dalam bahasa Indonesia Atau Ya bisa dikatakan Menjalin khali silaturami Karena hari ini Hari raya Aidilfitri Kalau di Malaysia Satu bulan penuh Dirayakan Dengan penuh Kebahagiaan Kira-kira Seperti itu Nah Seperti inilah Suasana Yang ada di perkampungan ya Jadi ini berada Di perkampungan Rumahnya besar Biasa Memang kalau Rumah orang kampung Rata-rata memang besar Oh Adhan Ya Allah Suaranya itu guys Asli Kayak perkampungan Memang perkampungan sih Jadi kayak mengingatkan saya Itu sama kampung Halaman saya Kalau malam Masa-masa dulu Masa-masa kecil dulu Itu suasana Seperti ini guys Habis maghrib Kita ngaji Habis ngaji Itu nunggu Isya Terus Kalau dulu Masih belum ada lampu Saya itu pakenya Obor guys ya Allah menyenangkan Sekali ya Ngaji Waktu itu Dan kayak Memang kalau kita keluar Agak malam sedikit Itu ada suara 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 jangkrik Suasana malam lah Dan ada suara Adhan Mengaji Aduh Sangat tenang Damai Jujur Saya sangat sedih ya Apalagi mendengar Lantunan azan Jadi teringat Kampung halaman saya Karena kampung halaman saya Juga dekat dengan masjid ya Sedih Tidak bisa beraya Di kampung halaman sendiri Tapi saya mencoba Untuk tetap tegar Karena ini adalah Perjuangan Untuk bisa Membahagiakan keluarga Betul sekali Jauh dari keluarga Tapi saya mencoba Untuk selalu bersyukur Dan selalu berbahagia Karena hidup ini Cuma satu kali ya Jadi apapun masalahnya Jangan sampai Kita sampai Mengeluh Dan tidak bersyukur Betul sekali Nah Rumah yang ada di Perkampungan Malaysia ini Rumahnya masih jarang-jarang Dan tidak rapat-rapat Berbeda dengan Kampung halaman saya Depan rumah Belakang rumah Kanan kiri Semuanya rumah Namun kalau di Malaysia ini Perkampungannya Rumahnya masih jarang-jarang ya Karena Kita juga tahu sendiri Penduduk Malaysia Dan penduduk Indonesia Jelas sangat berbeda Jauh Kira-kira seperti itu ya Hari ini Bersama adik yang Jomel Siapa namanya? Namanya siapa? UNA Namanya siapa? UNA UNA Di UNA sudah sekolah? Sudah sekolah belum? Tidak Oh sudah sekolah Sekolah apa? Betul sudah sekolah Sudah makan belum? Lucu guys Sudah makan Adik UNA Adik UNA ya Adik UNA comel sekali ya Di UNA Halo Jadi adik UNA ini Tidak pemalu ya Dia selalu tersenyum Dan dia pun Tidak takut sama saya Comel banget ya Anak-anak di Malaysia ini Jujur Saya sangat salut ya Bila berjumpa Dengan orang tua Mereka selalu bersalaman Dan mencium tangan Orang yang lebih tua Ini sangat luar biasa ya Didikan para orang tua Yang ada di Malaysia Saya sangat salut Luar biasa Sejak dini Sudah diajarkan Dengan penuh kesopanan Masya Allah Setelah lama menunggu Akhirnya Tok Imam juga datang Mungkin Tok Imam hari ini Sibuk sangat Karena banyak acara ya Hari ini Tok Imam busy Karena banyak acara Ya Tok Karena mengisi Berbagai acara Dimana-mana Makanya Dia datang lambat sikit Tok Imam Silah Tok Makan dulu Tok Asli kakrabat mereka itu Suasana Halil Fitri Yang ada di Malaysia Sangat terlihat Walaupun sudah Seminggu lewat Sudah sekitar Sepuluh hari Namun Di Malaysia Hari Raya Aidilfitri Masih tetap meriah Sungguh sangat Luar biasa Keren Nah jadi Buat sahabatku Yang belum pernah Lihat Suasana Hari Raya Aidilfitri Yang ada di Malaysia Silahkan Tonton sampai habis Supaya sahabatku Juga mungkin Bisa terhibur Dan mungkin bisa Mendapatkan Informasi Yang ada di Malaysia Seperti ini Cara Warga Malaysia Merayakan Hari Raya Aidilfitri Jadi Sebulan penuh Dirayakan Dengan penuh Kebahagiaan Saling berkunjung Dari rumah satu Ke rumah lainnya Menjalin tali Persaudaraan Tali siraturami Kalau di kampung Halaman saya Biasanya Meriahnya Sampai satu minggu Kalau di Malaysia Meriahnya Sampai satu bulan Berbagai menu Makanan Juga sudah Siap Dihidangkan Saatnya Kita makan Hari ini Saya akan Mencoba Mie Laksa Mie Laksa Ini Adalah Makanan Yang kuahnya Dicampur Dengan Ikan ya Jadi ikannya Diblendir Terus kemudian Ada Rempah-rempah Rahasianya Sehingga Terciptalah Mie Laksa Jadi kuahnya Ini Rasa ikan ya Karena Dari ikan Kuahnya Hari ini Tetamu Datang Agak lambat Karena Memang Acara Benar-benar Banyak ya Jadi Bergantian Nah Hari ini Saya akan Mencoba Mie Laksa Sebelum makan Kita berdoa Terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya akan Coba Mie Laksa Mie Laksa Ini adalah Mie Yang terbuat Daripada Mie Beras ya Kalau Saya rasa Agak kenyal Dan kuahnya Ini adalah Dicampur Dengan Daging ikan Diblender Kemudian Dikasih Rempah-rempah Seperti Bunga kecombrang Kalau di Malaysia Namanya bunga apa Saya tak tahu Kalau tak silap Bunga kantan Sehingga Kuahnya itu Sangat harum Dan rasanya Benar-benar Sangat nikmat Sekali Sampai saya Memproskabih Kalau dalam Bahasa Jawa Ini sangat Lezat Dan apalagi Kalau untuk Pecinta ikan Pastinya akan Semakin bertambah Karena Kuahnya itu Benar-benar Sangat gurih Dan ada Masam-masamnya Oh ini Terut ibu-ibu Semua Kayaknya Oh enggak Ada anak-anak juga Bapak-apak di luar Nah seperti inilah Suasana hari raya Yang ada di Malaysia Biasanya kalau di Kampung halaman saya Acara marhaban itu Biasanya Sore hari ya Atau mungkin Pukul 12 Jadi jarang sekali Para ibu-ibu Yang membuat Acara marhaban itu Malam hari jarang Namun kalau di Malaysia Acaranya malam hari Mungkin Terlalu banyak acara ya Jadinya Pindah ke sana Pindah ke sini Sampai malam hari Kira-kira seperti itu ya Buat sahabatku Yang lebih tahu Silahkan tulis Di kolom komentar Setelah acara Marhaban selesai Maka Acara selanjutnya Adalah Acara Makan 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 Bersama Jadi seperti ini Suasana lebaran Atau suasana Hari raya Edil Fitri Yang ada di Malaysia Sungguh sangat Meriah sekali Di sini Saya daripada TV 6 Melaporkan langsung Dari Malaysia Saat ini berada Di kampung Malaysia ya Dan ini sahabat saya Dari Indonesia Hari ini makan Mie Soto Masya Allah Makan kenyang Terus Hari raya Edil Fitri Yang ada di Malaysia Setiap hari Setiap malam Selalu ada Jemputan-jemputan ya Jadi untuk Datang ke rumahnya Untuk merayakan Hari raya Edil Fitri Yang ada di Malaysia TV 6 Senantiasa akan Melaporkan Situasi hari raya Edil Fitri Yang ada di Malaysia Biasanya Kalau hari raya Edil Fitri Selalu Ditayang Di TV 3 Malaysia ya Namun untuk TV 6 Selalu akan Menayangkan juga Karena kebetulan Saat ini TV 6 juga Berada di Malaysia Hari ini saya Makan ya Di tempat yang Agak Jauh dari teman-teman Karena saya Tidak memakai Tripod panjang Saya memakai Tripod pendek Jadi Alakadarnya ya Supaya saya bisa Menampakkan wajah saya Hari ini Abang Toha Itu makan Itu ya Kue Tio goreng Tadi habis makan Mie laksa Sekarang makan Kue Tio goreng Jangan pulang Ibu senang ini Benar-benar Sangat lucu Dan comel ya Dia ini Tidak takut Sama orang Malah Mengajak Bergura terus Alhamdulillah Hirobilalamin Acaranya sudah selesai Saatnya kita pulang ya Jadi Inilah suasana Hari raya Edil Fitri Yang ada di Malaysia Nah Buat sahabatku Yang suka dengan video ini Silahkan Subscribe Baik 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 Buat sahabatku Yang telah menonton video ini Semoga terhibur Dan semoga sahabatku Murah rezeki Dan dipermudahkan Segala urusannya Amin Ya Robbal Alamin Semoga sehat selalu Semua sahabatku Oke guys Itulah tadi Daripada Mas Toha Ya kan Masya Allah Seronok sangatlah Oke Nah disini guys Kita akan lihat komentar dulu ya guys ya Di Malaysia Selagi bulan sawal Senantiasa ada buat open house Sampai habis sawal Open house untuk Rakan taulan Sahabat Dan keluarga Yang kenal Boleh pergi Kalau tak kenal Malu juga Nak pergi ya Bahwa Toha Peramah Disenangi ramai orang Juga senantiasa dapat Jemputan open house Alhamdulillah Open house selalu buat malam Sebab Siang kerja Ah Betul lah Juga dibuat weekend Sabtu Aha Tuh kan Nah terima kasih buat PDRM Tak silap Setiap 4 jam Mereka akan meronda Demi keamanan Dan keselamatan Kita warga Malaysia Dan warga-warga asing Serta pelancong Wow keren banget sih PDRM ya Keren Terbaik Dan jangan sedih Toha Akak doakan Moga tahun depan Balik ke kampung Dan meraihkan Idul Fitri Bersama keluarga tercinta Amin Assalamualaikum Bang Toha Masih lagi dapat Jemputan raya Pasti ramai Peminat Bang Toha Ini Sekarang syukur Alhamdulillah Doakan Bang Toha Terus maju Dalam Youtube Amin Kita doakan bersama guys Pasti Bang Toha Ataupun Mas Toha Ini Akan berjaya Saya yakin Sebentar lagi Dia akan menuju Ke 100 ribu subscriber Dengan istilahnya Kekompakan Daripada teman-teman sekalian Yang selalu Ngeshare videonya Mas Toha Yang selalu Istilahnya Bikin Mas Toha Itu trending Maksudnya trending Itu view-nya banyak Maka dia akan Lebih berkembang lagi Seperti itu Assalamualaikum Acara Marhaban Di Malaysia Bukan saja malam hari saja Malah siang hari pun Ah ya benar-benar Siang hari juga banyak ya Ada Seperti Majelis Cukur Kepala Jambul Akika Maulidur Rasul Isramir Raja Selamat Pergi Haji Dan Umrah Berkhitan Berendoy Berendoy Tapa guys ya Tahlil Dan Majelis Pernikahan Serta Perkawinan Tabarakallah Memang hampir sama sih guys ya Di Indonesia Maupun di Malaysia Kalau saya di kampung saya Ya itu sama Jadi Istilahnya Marhabanan Atau bisa dikatakan itu Maulidan Nah seperti itu guys ya Bisa dijamakan juga Dengan Solawatan Seperti itu Kalau di kampung saya Jadi kalau ada Akika Potong rambut Budak-budak Bayi gitu kan Terus juga Isramir Ras Doa Selamat juga Pergi Haji Dan Umrah juga Ada kayak gitunya guys Dan ya memang Seperti itu Saya kira memang Sama lah Istilahnya Antara Di Indonesia Maupun di Malaysia Tapi gak seluruh Indonesia ya Kalau pengalaman saya Itu di kampung saya aja Di Madura Gitu Itu memang seperti itu guys ya Alhamdulillah Merarut sekisah Odara Toha Konten yang menarik Dan menghiburkan Betul Kawam ibu Buat merhaban Buat malam Karena siang Ibu-ibu sibuk Dan mau masak Sibuk Mau masak Betul Mau bersihin Pakaian Ngurusin Anak-anak Dan lain-lain Mas Toha Jadi malam Hari bapak-bapak Pula Ambil alih Tugas rumah tangga Wow Keren sih guys Asli Wah Mas Toha Rajin banget Ya kan Boleh buat menantu Wee Jangan lah Kasih ya Nanti Oke guys Itu saja video kali ini Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Like share Comment dan subscribe Kepada Channel Tercinta kita Yaitu Mas Toha Channel Oke Sekian saja Apabila ada Selakata Mohon dimaafkan Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Tonton video saya Yang banyak Itu guys ya Banyak banget Pokoknya Mungkin teman-teman Ada yang Belum nonton Video-video saya Tonton semua lagi Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax